KPU dijadwalkan akan menetapkan hasil rekapitulasi pemilu 2024 hari ini. Jika penetapan rekapitulasi benar dilaksanakan hari ini, maka satu tahapan lagi dalam proses pemilu 2024 kita lewati. Meski begitu, pesta demokrasi itu belum tuntas. Tugas bangsa ini untuk menegakkan kualitas demokrasi justru memasuki babak yang lebih penting di hari-hari ke depan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di saat ini Rabu 20 Maret 2024 dengan tema Jalan Konstitusional Bongkar Kecurangan bersama saya Leonan Samosir. Dan Anda para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Aris Fadila. Aris selamat pagi. Pagi Leo. Sehat-sehat? Sehat, Alhamdulillah. Kita semua sedang menunggu hari ini pengumuman penetapan hasil. Mudah-mudahan betul ya, tepat waktu ya. Harus hari ini. Harus hari ini. Undang-undang menyatakan demikian. Baik, kita akan langsung ke editorial pemirsa dan Aris pada pagi ini diberi judul Jalan Konstitusional Bongkar Kecurangan. Ini saya berpikir-pikir, Aris, kalau memang harus membuktikan ada kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif dalam tiga hari, kalau memang hari ini diumumkan, maka tiga hari kan tanggal 23 begitu ya. Itu apa cukup waktunya ya untuk kemudian membongkar atau membuktikan kalau memang ada kecurangan? Ya, kalau kita baca dari statement-statement kubu 01 maupun 03, mereka sudah menyiapkan itu jauh-jauh hari ya kan. Setelah hari pertama pemilu bahkan pencengkelosan kan, kemudian apa namanya, lembaga survei menyatakan quick count. 02 yang unggul dalam satu putaran. Mereka mengklaim sudah mulai bekerja untuk mengumpulkan bukti-bukti itu kan. Dan mereka menyatakan akan siap untuk mengajukan gugatan itu dalam jangka waktu yang memang sangat singkat kalau dalam aturan undang-undang kan. Begitu tanggal 20, hari ini adalah hari terakhir, batas KP untuk mengumumkan pemenang pemilu, ada 3x24 jam bagi pihak-pihak yang keberatan untuk mengajukan gugatannya ke MK. Kita tunggu saja dalam 3x24 jam ke depan, seperti apa gugatan yang disampaikan. Dan kita nantikan nanti kemudian 14 hari kerja, KP, apa namanya, MK bekerja untuk bisa menyidangkan gugatan sengketa ini. Hasil pemilu ini ya? Betul. Pertanyaannya adalah apakah memang kemudian akan berjalan dengan damai, satu? Karena 5 tahun yang lalu kita ingat itu, aris ketegangan meningkat begitu rupa. Betul. Lalu apakah kemudian hasilnya juga benar-benar akan bisa memberikan keadilan bagi bangsa kita? Kita akan bahas itu. Dan memirsa nilai editorial media Indonesia untuk hari ini, Rabu 20 Maret 2024, jalan konstitusional bongkar kecurangan. Jalan konstitusional bongkar kecurangan. Jalan konstitusional bongkar kecurangan. Pertanyaan akan menetapkan hasil rekapitulasi pemilu 2024 hari ini. Optimisme pemenuhan tenggat pada 20 Maret semakin menguat kemarin karena Jawa Barat dan Maluku yang juga telah melaksanakan rekapitulasi. Sementara provinsi yang masih melakukan rekapitulasi penghitungan adalah Papua Pegunungan. Proses rekapitulasi sempat mengalami kendala karena harus berpindah dari Kabupaten Tolikara ke Jayapura karena alasan keamanan. Jika penetapan rekapitulasi benar dilaksanakan hari ini, maka satu tahapan lagi dalam proses pemilu 2024 kita lewati. Meski begitu, Pesta Demokrasi belum tuntas. Tugas bangsa ini untuk menegakkan kualitas demokrasi justru memasuki babak lebih penting di hari-hari ke depan. Bahkan, tiga hari ke depan ibarat perang pamungkas bagi semua pihak yang masih peduli pada demokrasi. Dalam tiga kali 24 jam ini adalah batas waktu untuk pengajuan sengketa hasil rekapitulasi KPU itu ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Selanjutnya paling lambat dalam 14 hari, MK harus memutus perkara atas perselisihan hasil rekapitulasi itu. Dengan masifnya dugaan kecurangan di pemilu kali ini, jangka waktu tiga hari tersebut semestinya benar-benar digunakan oleh semua pihak yang selama ini telah bersuara. Ini bukan hanya dari tim dua pasangan calon yang selama ini merasa dirugikan, yakni Paslo No. 1 Anies Baswedan Muhammad Iskandar dan Paslo No. 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD, melainkan pihak-pihak lainnya yang juga mengungkapkan banyaknya bukti kecurangan pemilu melalui jalur konstitusi itu pula. Para pihak tersebut sekaligus bisa menunjukkan adanya kecurangan yang konkret menguntungkan salah satu paslon atau peserta pemilu. Selama ini, kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif untuk menguntungkan salah satu pasangan calon disebut telah dilakukan bahkan jauh sejak sebelum tahapan pemilu. Dugaan kecurangan itu pun bahkan telah disuarakan melalui banyak media, termasuk melalui film. Meski begitu, harus kita akui jika dugaan itu belum terkuantifikasi secara konkret. Akibatnya segunung apapun dugaan kecurangan tetap saja mudah ditepis, bahkan diputerbalikan oleh kubu yang diuntungkan. Sebab itu, pertarungan di MK kali ini sekaligus akan menjadi pembuktian kredibilitas dari para penuntut. Rakyat dan semua pihak yang bersengketa akan sama-sama dapat melihat sejauh mana demokrasi kita telah dicederai. Lebih luas lagi, dijalankannya hak konstitusi di MK sesungguhnya adalah kerja gotong royong dengan proses cek and balance melalui hak angket yang juga sedang didorong di DPR. Dua jalan konstitusional itu memang harus digunakan bersamaan karena baik rakyat maupun DPR sama-sama punya kewajiban untuk mencegah pemerintahan yang kotor ke depannya. Di sisi lain, semua pihak juga mesti menyadari bahwa berbagai protes atau sengketa mengenai hasil rekapitulasi pemilu bukanlah hal aneh di Republik ini. Sebab itu, adanya gugatan pada pemilu kali ini juga harus dihormati semua pihak yang termasuk kubu yang saat ini unggul dalam perolehan suara yang disebut sangat dekat dengan sumbu kekuasaan. Seruan-seruan yang disampaikan pemerintah agar seluruh komponen menjaga situasi kondusif pasca penetapan hasil rekapitulasi semestinya pula dibarengi dengan penghormatan terhadap warga negara atau partai politik yang ingin menggunakan hak konstitusional mereka melalui MK maupun pengguliran hak angket. Tidak itu saja, penghormatan yang sama juga harus diberikan kepada kebebasan berpendapat yang disalurkan di ruang publik, baik di jalanan, di media sosial, dan media masa. Semua aksi ini sejatinya bukanlah hal yang baru dalam tiap masa pemilu dan selalu menjadi bagian dari pesta demokrasi itu sendiri. Suara di jalanan, gugatan di MK maupun hak angket yang ingin membongkar dugaan kecurangan pemilu kiranya sama-sama merupakan penunaian hak yang harus dihargai dan bahkan dilindungi negara. Di bagian berikut Anda bisa menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Pemirsa, masih bersama kami di editorial Media Indonesia dan kita sebelum melanjutkan diskusi gitaris, kita mau berbincang juga. Kita mau bertanya juga, saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Direktur Eksekutif Perludem, Koirunisa Nur Agustyati. Mbak Nini, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Ya Mbak Nini, nanti rencananya hari ini KPU akan mengumumkan penetapan hasil pemilu dan sudah memberikan kesempatan untuk kemudian 3 hari ke depan ya, mengajukan gugatan kepada MK, perselisihan hasil pemilu. Kalau Anda lihat, apa yang akan terjadi ini benar-benar akan dimanfaatkan maksimal oleh orang-orang atau paslon yang merasa dirugikan, atau jangan-jangan kita nanti melihat antiklimaks malah tidak sevalid yang disebut-sebut selama ini. Bagaimana, Mbak Nini? Ya, memang sebetulnya begini ya, Mas. Sebetulnya kan jalurnya, ya kalau yang hari ini ada ya, sebetulnya memang bisa dua. Jalur yang secara konstitusi ada. Bisa jalur politik, jalur hukum. Jalur politik yang selama ini ramai-ramai kita diskusi soal hak-aket. Itu kan bagian dari check and balances. Nah, jalur hukumnya yang disediakan ya memang melalui mahkamah konstitusi. Nah, kalau kita bicara soal pelembagaan demokrasi, maka dua jalur ini bisa digunakan. Dan itu konstitusional. Nah, kedua jalur ini yang kemudian kalau ada pihak-pihak yang merasa hak-hak elektoralnya tercederai ya, khususnya hak-hak tercederai, bisa menggunakan dua jalur ini di mahkamah konstitusi ataupun secara politik di hak-aket. Nah, dua-duanya ya harus dimanfaatkan. Karena kalau dalam konteks tahapan pemilu, BMK ini ya bagian akhir sebetulnya. Karena nanti keputusan MK kan akan final dan mengikat. Kalau kemudian nanti MK memutuskan ya, misalnya kecurangan yang didalilkan misalnya tidak terjadi, maka ya bisa langsung ditetapkan hasil pemilunya dan kita menunggu pelantikan di bulan Oktober. Jadi, proses BMK dan proses misalnya nanti mau hak-aket, ya itu memang harus dipersiapkan secara maksimal ya. Memang kan waktunya tiga hari tadi. Tapi saya rasa pihak-pihak yang berniat ke MK, saya rasa tentu sudah mempersiapkan ini jauh-jauh hari juga. Baik. Mbak Nenis, kalau banyak orang yang mengharapkan Mahkamah Konstitusi tidak menjadi Mahkamah Kalkulator, yang hanya melihat soal perselisihan jumlah suara yang mungkin hilang, yang mungkin dirugikan karena ada kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif. Tapi pertanyaannya, kalau tidak ada angka yang dibawa, tidak ada jumlah suara yang mungkin dicuri dalam tanda petik, apakah MK juga bisa memutuskan memang ada kecurangan TSM atau tidak, Mbak? Ya, memang selama ini paradigma-nya Mahkamah Konstitusi ya memang TSM dan itu berpengaruh pada suara gitu ya. Jadi, apa semua misalnya apa ya, dugaan-dugaan kecurangan, pelanggaran, muaranya memang harus dikaitkan dengan suara. Jadi, misalnya mau mengaitkan soal netralitas aparat gitu ya. Berapa kemudian suara yang terbuang gitu ya, atau misalnya hilang karena ada indikasi seperti tadi. Nah, MK memang akan melihat itu. Karena kalau misalnya di PHPU sebelum-sebelumnya, pemilu sebelumnya, misalnya ada mendalirkan politik uang. Tapi kalau tidak signifikan perbedaan suaranya sama MK pun juga tidak masuk dalam kategori TSM. Jadi, memang semuanya akan bermuara kepada suara. Nah, sekarang kemudian kan yang menunggu nih, selain suara tadi juga rasa keadilan publiknya kan juga publik menunggu ya. Karena di beberapa contoh pilkada, MK bisa sangat progresif gitu misalnya. Ada yang pilkadanya diulang karena calonnya pada waktu itu punya dua keluarga negaraan. Indonesia dan negara lain. Itu dibatalkan sama MK. Nah, hal-hal seperti itu terjadi di pilkada. Nah, di pilkada kan kita belum pernah terjadi ya. Jadi, ini yang sebetulnya ditunggu oleh publik. Mbak Nenis, ini wacana yang juga berkembang mengatakan, ini kebanyakan berasal dari pasron yang kemungkinan akan menang ya. Mereka mengatakan, ayolah move on. Waktunya rekonsiliasi. Ayolah, sudah terima hasil. Jangan kemudian menggugat-menggugat. Karena itu artinya akan mengganggu stabilitas. Akan bisa membatalkan atau mengganggu legitimasi pemilu. Itu memang harus begitu? Atau memang jalan konstitusional ini bisa dan harus dipakai, Mbak Nenis? Ya, saya rasa tidak mengganggu ya. Karena kan ini sarana yang disebutkan dalam undang-undang gitu loh. Dan memang tugasnya Mahkamah Konstitusi untuk salah satunya menyelesaikan perkelisihan hasil pemilu. Jadi tentu tidak mengganggu. Tahapan dalam setiap tahapan pemilu itu selalu diberikan ruang untuk ada sengketa. Apapun tahapannya, bukan cuma perkelisihan hasil pemilu saja. Sejak awal dari daftar pemilih pun juga ada ruang itu. Jadi ini bukan, saya rasa bukan apa ya, bukan kemudian upaya untuk mengganggu gitu ya. Tapi ini kan juga mendorong transparansi dan akuntabilitas. Kalau tadi misalnya bicara ada kecurangan, ya nantinya kan akan saling bukti, adu bukti gitu di Mahkamah Konstitusi. Jadi itu sebetulnya dan tadi mengembalikan hak-hak warga sebetulnya yang paling, apa ya, yang utamanya ya. Kalau ada hak-hak warga yang dicederai, hak-hak elektronal warga yang dicederai, ya memang melalui mekanisme Mahkamah Konstitusi ini. Baik, kita berarti sama-sama menunggu yang pertama penetapan hasil oleh KPU, lalu kemudian kalau memang ada perselisihan hasil pemilu, bagaimana MK memutusnya ya. Terima kasih Mbak Ninis, Mbak Kauirunisa, Nur Agustiati, Direktur Eksekutif Perludem sudah mencerahkan kami. Selamat pagi Mbak Ninis. Pertanyaan besarnya itu, Aris, apakah memang MK bisa diyakinkan bahwa ada kecurangan TSM tanpa ada angka-angka yang memang bisa dibuktikan hasil dari kecurangan? Misalnya, katakanlah contoh misalnya, pemilu ini curang gara-gara ada bansos yang diberikan begitu rupa. Tapi kalau tidak bisa dijelaskan, satu bansos itu menghilangkan sekian suara, kan repot juga ya. Bagaimana? Ya, saya kira kan pemilu itu kan soal pihak A dapat berapa persen suara, pihak B berapa persen suara, pihak C berapa persen suara. Itu kan yang menentukan hasil pemilu. Jadi memang mau nggak mau ya memang angka ujungnya gitu loh. Semua harus dikuantifikasi ke angka kan. Betul nggak? Ketika bansos, ya ada bansos mungkin yang dimunculkan, disalurkan. Dan disebut katanya itu membeli suara. Membeli suara. Itu kan harus dibuktikan. Berapa persen suara yang hilang dari pihak A sehingga menguntungkan pihak B. Itu memang harus, ya memang seperti itu mau tidak mau ya kan. Karena pemilu itu memang si A menang berapa persen, si B dapat berapa persen. Itu yang menentukan siapa pemenang pemilu, siapa yang dipilih oleh rakyat. Kan memang seperti itu. Iya. Perselisian ini kan kalau kita ingat, saya mengacu kepada pemilu yang lima tahun yang lalu ya. Betul. Dan lima tahun yang lalunya lagi. Itu kan kita melihat bagaimana perselisian itu menjadi tegang ya. Baik di dalam ruang sidang maupun di jalanan. Waktu itu saya ingat betul betapa tegangnya pada saat itu keadaan. Tapi untuk kali ini kelihatannya tidak akan seperti itu. Saya kira kita harus lebih dewasa melihat hasil pemilu dan kemudian sengketa setelah itu ya kan. Bahwa TSM juga didalilkan di 2019 ya kan. Betul. Kita melihat di layar kaca sidang yang begitu lama ya kan. Dan masyarakat menikmati itu kalau menurut saya. Kita pun menikmati ada bintang yang muncul ya kan. Itu pembelajaran yang sangat berharga ya kan. Walaupun hasilnya ya memang tidak bisa dibuktikan TSM itu kan. Setelah beradu bukti, sidang itu berlangsung secara terbuka. Layar televisi menampilkan itu ya kan. Kita bisa melihat seperti apa dalil-dalil yang disampaikan oleh kedua belah pihak untuk membuktikan kecurangan itu. 2014 pun begitu. 2019 juga kita lihat kan ada 2014 ya yang ada 2000 pesoran daftar pemilih tetap, penghapusan tempat pengesuara, pelibatan pihak kasing. Itu kan sudah ada sejak 2004, 2009 dan seterusnya. Selalu ada. Selalu ada. Dan memang sulit untuk, kan memang begini kalau menurut saya ya, aturan tahapan baik itu hak-haket maupun DMK memang dibuat sedemikian rupa. Sehingga bukan dibuat sulit tapi memang jangan asal menggugat gitu. Supaya stabilitas juga terjaga ya kan. Jangan asal menggugat. Supaya ada kepastian. Dan saya kira pihak yang menang pun tidak bisa menyatakan ya sudah terima saja. Tidak bisa, memang ada jalurnya kok kalau orang tidak puas dengan hasil pemilih ada jalurnya. Dan itu konstitusional gitu. Boleh dipakai dan harus dipakai malah. Harus dipakai. Kalau kita melihat beberapa orang mengatakan sebetulnya susah lah untuk membuktikan kalau ada kecurangan TSM ini. Karena konon katanya memang ini hasil yang valid begitu. Mulai dari survei sebelum pemilu, quick count-nya, real count-nya, di tengah karut-malutnya si rekap yang sampai sekarang susah juga untuk dilihat. Tapi ini susah untuk dibantah. Pertanyaannya adalah kalau kemudian paslon yang terus mengajukan perselisihan hasil pemilu ini, tujuannya sebetulnya apa? Bahkan akhirnya nanti orang bisa bilang, ah sia-sia loh mengajukan gugatan ini. Bagaimana, Riz? Menurut saya nggak sia-sia ya. Bahwa ini memberikan, bahwa ini ada jalur yang memang konstitusional untuk dipakai. Bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu. Ini bukan soal tidak menerima kekalahan menurut saya. Tapi ada yang harus diperbaiki. Ada yang harus diperbaiki. Dari situ nanti kita berharap ada pemilu yang lebih berkualitas di masa depan. Ada yang harus diperbaiki. Apa yang harus diperbaiki dan itu menjadi pelajaran. Sehingga pemilu-pemilu ke depan mungkin kualitasnya akan lebih baik. Dan itu juga memberikan pembelajaran bagi masyarakat. Di dalam editorial juga dikatakan bahwa suara di jalan, gugatan DMK, dan penggunaan hak angket. Ini kan sesuatu yang menjadi pertanyaan juga. Tadi hak angket kita sudah bahas bahwa rencananya begitu kuat, tapi belum ada keputusan juga nih untuk mengajukan hak angket. Sementara suara di jalan kita melihat kemarin juga sudah mulai ada ya. Nah pertanyaannya, bagaimana kemudian ketidakpuasan, bagaimana kemudian dugaan kecurangan ini, itu bisa dijawab baik di MK maupun di DPR, supaya kemudian kita semua melihat bahwa memang ya tidak ada kecurangan. Iya. Kalau tidak ada kecurangan sulit kita untuk menjawab itu ya, menurut saya. Bahwa apa yang dilakukan masyarakat dengan turun ke jalan, itu juga dilindungi undang-undang ya kan. Hak mengeluarkan pendapat, menyatakan pendapat. Selama mengikuti aturan ya. Selama mengikuti aturan. Jamnya, tempatnya. Jamnya, segala macam, izin. Karena jangan sampai mengganggu keterlibatan umum ya kan. Ya negara juga punya kewajiban untuk melindungi itu kan. Hak menyatakan pendapat, menjaga keamanan mereka. Itu konstitusional juga. Itu konstitusional juga. Begitu juga. Dan masyarakat pun harus mempercayai, ya kan. Pihak-pihak yang melakukan gugatan melalui MK maupun hak angket. Percayakan bahwa itu memang dilakukan untuk, bukan soal lagi-lagi, bukan soal tidak menerima kekalahan. Sama sekali bukan itu kalau menurut saya ya. Bahwa itu adalah memberikan pembelajaran melihat pemilu sistem pemilu yang kita punya ini. Apakah memang sudah benar? Apakah ada celah-celah? Ya mungkin kita harus setuju dengan kenyataan Prabowo bahwa pemilu demokrasi ini melelahkan dan mahal. Pertanyaan berikutnya juga adalah bagaimana hasil dari pemilu ini punya legitimasi ya. Kalau kita lihat sengketa di MK, sekian waktu yang lalu, MK-nya saja, sebagian dari hakim konstitusinya dinyatakan oleh MK-MK itu melanggar etik berat. Dan kemudian ada sanksi untuk melakukannya. Bagaimana kemudian keputusan MK dalam sekian hari ke depan, itu masih benar-benar dipercaya oleh rakyat. Kita akan bahas di bagian berikut dan memisah tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera teman-teman. Atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com Atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Dan sekarang waktunya kita, Aris, untuk mendengarkan juga pendapat dari Pemirsa Metro TV. Kita saat ini sudah terhubung dengan Pemirsa Metro TV di Jakarta Selatan. Ada Ibu Yati. Ibu Yati, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Rayo, Mas Aris. Selamat pagi, Ibu Yati. Bagaimana Bu, ini kita menunggu nih KPU, lalu kita menunggu juga kalau memang benar ada yang mengajukan gugatan perselisihan. Kalau menurut Ibu Yati, ini akan bisa membongkar dugaan kecurangan atau seperti apa, Bu? Kalau saya begini ya, maksudnya ya. Saya sama setuju sekali, walaupun ke MK ataupun RKK, soalnya ini kalau dibiarkan, ini akan terus-menerus seperti ini. Kalau sudah kecurangan dibiarkan, udah nerima aja deh. Kita menguruskan raringan sama-sama. Itu nggak bisa kayak gitu caranya. Nanti saya nggak bisa berlanjut lagi, berlanjut lagi. Terus terang sama saya, saya tuh nggak rela ya suara saya tuh kalau di gini caranya. Tadi saya nggak milih deh besok-besok kalau kayak gini caranya. Saya jujur aja ya, saya kebetulan pilih 0-1. Saya kalau kalahnya fair, saya terima, saya logo. Tapi kalau kalahnya seperti ini, saya tuh nggak terima, jujur aja. Saya tuh nggak ikhlas. Pokoknya, pokoknya kita nggak mau ngurus bangsa ini ya. Kita tuh mau, damai gitu. Aku tuh mau, tapi caranya nggak seperti ini. Kalau dibiarkan begitu terus, kita berlanjut lagi. Begini lah, kita menerima lagi katanya. Udah lah, kita harus satu bangsa aja. Nggak bisa begitu caranya. Kalau nanti, Bu Yati kalau nanti MK memutuskan ya, setelah bersidang tentunya. Bu Yati akan terima apapun keputusan MK? Kalau mau nanya sih, kedua-duanya ya, hak angket juga. Oh, angket juga. Oke. Angket juga. Ya, jadi kalau dibiarkan begini terus, akan berlanjut lagi, berlanjut lagi. Jujur aja, saya nggak ikhlas. Harus jalan ya? Ya, kalau kalahnya nggak fair, 0-1 saya nggak ikhlas. Terima kasih. Harus fair. Selamat pagi. Terima kasih, Bu Yati di Jakarta Selatan. Selamat pagi. Kelihatan ini masih ada sedikit emosi. Kita akan beralih ke pemirsa Metro TV berikut. Kali ini dari Manokwari, Papua Barat. Ada Pak Max. Pak Max, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Bung Haris. Selamat pagi, Pak Max. Silahkan, Pak, pendapatannya, Pak. Saya melihat perjalanan politik kita ini bukan semakin hari semakin baik sejak reformasi. Memang semakin hari semakin tidak baik. Tetapi, partai-partai politik pun harus mengoreksi diri. Iya kan? Saya melihat ada dua. Yang pertama, pernyataan-pernyataan terkadang dari partai-partai politik juga melukai hati rakyat. Benar. Ya, ada pernyataan bilang, ala, anak saya mau dikawinkan dengan bukan bakso. Ya, ini kan sepela memang. Tapi jangan sampai kemudian melakukkan hati rakyat. Orang Papua hitam keriting, ya itu juga masalah. Jangan memandang remeh di pernyataan-pernyataan seperti itu. Yang kedua, mari kita bicara terbuka. Apakah kita semua ini jujur dalam pemilu? Ya kan? Menggugat itu adalah hak konstitusional. Ya. Itu sah-sah saja. Tetapi yang berikut yang saya mau sampaikan, jangan sampai akibat daripada keinginan-keinginan untuk berkuasa, membuat kevakuman pemerintahan dalam negara ini. Hmm, jangan sampai vakum, ya. Karena bulan Oktober, bulan Oktober itu kan presiden Dukum Widoro selesai. Ya. Otomatis kabinet pun bubar. Yang ada hanya Kapolri dan Panglima Deli. Oke. Ya kan? Nah, bagaimana pernyataan negara itu dengan kebijakan-kebijakan negara untuk melihat bagaimana bangsa ini ke depan, Tetapi kalau itu dari kekosongan pemerintahan, siapa akan mengatur? Oke. Jadi ya, tolong partai-partai politik, Legowo melihat ini darabai, mau hak angketkah, hak apakah hak angkotkah, silakan-silakan saja. Baik. Tetapi melihat dan mengoreksi diri partai politik dan melihat kondisi bangsa ke depan yang sebenarnya. Baik, baik. Terima kasih Pak Max di Manokwari, Papua Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi, Pak. Di belakang Pak Max ada Pak Rusli di Makassar, Sulawesi Selatan. Pak Rusli, selamat pagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Rusli pendapat Anda, Pak? Silakan, Pak. Jadi pada dasarnya dari awal itu, pelaksana pemilu itu memang sudah tidak meres. Oh. Kenapa, Pak? Iya. Jadi sejak perpak, perlifikasi pak tual, partai-partai baru, itu sudah banyak permainan. Oh. Seperti contoh ini yang nyata di Sulawesi Selatan, sebenarnya sudah ada beberapa, satu partai saja yang saya bisa sebut. Itu sudah tidak lolos, tapi kenapa bisa diloloskan. Oke. Jadi ini, ini pelaksana pemilu ini, utamanya di Ketua KPU ini, sebenarnya sudah ada di permukaan, pelanggaran etik berat, tapi kok belum dieksekusi. Oke. Ya, itu, itu, saya boleh, jadi saya bayangkan saja, salah satu partai yang diloloskan, sudah namanya, ada di beberapa KPU daerah, itu sudah menetapkan, sudah pleno, tapi di provinsi ini kok bisa, dari TSM jadi, TMS jadi MS. Oke. yang intervensi dong. Jadi dari awal, Pak Rusli sudah melihat ada masalah ya. Oke, terima kasih Pak Rusli, di Makassar, Sulawesi Selatan, untuk pendapat Bapak. Selamat pagi. Ya, ada yang masih belum legu, ada yang mengatakan, tadi Pak Mix bilang, Pak Pol jangan suka mengeluarkan pernyataan melukai rakyat, tapi mungkin Pak Mix juga jangan melukai juga, karena tadi sempat mengatakan, hak angket ada hak angkot, itu kan melukai juga. Bagaimana kira-kira? Ya, kalau kita lihat, setidaknya tiga penelpon tadi ya, mereka, apa namanya, kalau tidak dibilang kecewa dengan, hak apa, pemilu, ya kan, dan mereka ingin pemilu ke depan yang lebih berkualitas, ya kan, berarti memang seperti tadi kita bilang, ke MK hak angket adalah jalan untuk ke situ, ya kan, ke MK, sekali lagi, ini bukan soal tidak mengakui kekalahan, tidak menerima kekalahan, bukan itu, tapi bisa dilihat seperti apa, pemilu ini, ya kita berharap MK ber, berapa namanya, berpik, apa namanya, mengambil keputusan progresif, ya kan, tidak sekedar angka, tapi, dia harus memang harus angka, ya kan, angket juga begitu, kita tunggu, partai-partai itu, jangan asal ngomong, betul tadi kata Pak Max, kalau, ayo jalankan angket itu, berikan pendidikan politik yang baik, kepada masyarakat, bahwa ini ada jalur namanya ke angket, apa sih itu hak angket ya kan, seperti apa jalannya, buktikan, demi demokrasi yang lebih baik di masa depan, kan itu, jadi masyarakat tidak ada lagi orang, tadi ada ibu yang dari Jakarta Selatan, semoga dia bisa menerima kekalahan itu, kalau memang, semua dijalankan dengan konstitusional, kan seperti itu, kalau kita melihat, sebetulnya kan, ketika, kecurigaan ada kecurangan, yang katanya adalah TSM, itu, beberapa pihak mengatakan, sebetulnya bukan hanya pada saat pencoblosan, atau setelahnya, tapi sebelumnya yang lebih masif, tapi kan masalahnya kembali lagi, mengkuantifikasi, mengkuantifikasi, apa yang dilakukan, yang diduga dilakukan ini, untuk membuktikan bahwa, inilah yang membuat, paslon tertentu, mendapat tambahan, yang lain mengurangi suaranya, ini kan tidak mudah ya, kira-kira bagaimana ini? Sangat tidak mudah, ambil contoh misalnya, Jawa Tengah misalnya, disitu yang, dibilang adalah pertarungan, yang luar biasa ya kan, keras, keras kali, sampai, partai yang selama ini memenangkan, kandangnya itu, yang disebut sebagai kandang, akhirnya tersungkur disitu ya kan, misalnya disitu dibuktikan, berapa Bansos diturunkan disitu ya kan, terus, dari Bansos sejumlah sekian itu, berapa suara yang akhirnya, hilang, atau pindah, atau pindah ke kubu yang, yang disebut menang, menang dan berkaitan dengan Bansos itu, itu memang, ya memang seperti itu, aturan di MK harus, angkanya harus jelas, kita pengen lihat, ya kan, masyarakat ingin lihat, bukti apa yang akan dibawa para penggugat ini, ya kan, ada nggak bukti-bukti seperti itu, seperti tadi kita bilang, bahwa 2019, 2014, juga ada, dalil-dalil, TSM itu, dan itu semua, apa, tidak bisa dibukti, dan, jangan lupa bahwa, MK akan bertanya lebih dulu, apakah, dugaan-dugaan tersebut, sudah dilaporkan ke Bawaslu, ya kan, Bawaslu ini akan menjadi pihak, yang dinintai keterangan oleh, MK nanti, sudah dilaporkan belum, karena aturannya memang itu, harus ke Bawaslu dulu kan, kalau, belum dilaporkan ke Bawaslu, dan tiba-tiba langsung ke MK di ujung, itu pun jadi soal nanti, harus dilaporkan dulu ke Bawaslu, ini pertanyaan Pak Max tadi ya, yang, kemudian, apa, membuat, saya berpikir nih, Aris, bahwa nanti Oktober kan memang harus ada pergantian pemerintahan, dan tadi Pak Max mengatakan, jangan sampai kemudian, ini Pak Max kelihatannya, kalau saya membaca pernyataannya, mungkin tidak terlalu setuju dengan gugatan, atau ada hak angket, Pak Max mengatakan, jangan sampai ada vakum pemerintahan katanya, apakah kemudian mekanisme gugatan ini, bisa membuat pemerintahan itu benar-benar vakum, ini kan, ini kalau sampai dibawa ke situ kan, kita ngeri juga itu, saya kira tidak ya, karena MK punya waktu 14 hari kerja, dari sejak, gugatan masuk ya, gugatan, dicatat di, apa namanya, lembar, dicatat dalam EBRPK ya, nah, di situ dicatat, MK punya waktu 14 hari kerja, kalau kita hitung 14 hari kerja itu 16 April, jadi, sehari setelah libur, bersama hari raya, MK akan memutuskan, 16 April, oke, jika sudah diputuskan, tadi, Mbak, dari Perludem nyatakan, itu adalah final dan mengikat, ya kan, semua harus legowo menerima itu, ya kan, tidak ada kepakuman, ya, bahwa, pemerintah ini sekarang akan sampai 20 Oktober, ya kan, 20 Oktober berarti, apa yang diputuskan MK di 16 April, kurang lebih, ya 16 April, kalau kita hitung dari aturannya, oke, itu akan dilantik di 20 Oktober, jadi tidak ada kevakuman, kalau menurut saya. Kita harus jeda dahulu, Aris dan pemisah, tetaplah bersama kami, editorial media Indonesia, segera kembali. Terima kasih misalnya, masih bersama kami, dan kita ada di bagian akhir, dari diskusi kita pagi ini, sebetulnya, Aris, kalau kita belajar tentang, perselisian hasil pemilihan umum, terutama di MK, kita sudah punya pengalaman, beberapa kali, yang tadi Aris sudah sempat jelaskan. Pertanyaannya adalah, bagaimana kemudian, hak konstitusional ini bisa dipakai, dan juga membuat, kita sama-sama belajar, termasuk mungkin, kalau memang ada, dugaan kecurangan, atau ketidak kompetenan, dari penyelenggara pemilu, supaya pemilu berikutnya, tidak lagi terjadi, yang didugakan terjadi ini. Bagaimana Aris? Kita akan lihat, tiga hari ke depan ya, bahwa, siapa yang akan, menggugat, mendaftarkan gugatannya ke, MK. Karena memang, aturannya adalah, setelah KPU mengumumkan, ada waktu, tiga kali 24 jam, bagi, pihak-pihak yang, keberatan dengan hasil pemilu, untuk melakukan gugatan ke MK. Dari situ, pembelajaran politik, sudah dimulai, menurut saya. Seperti apa, laporannya diproses oleh MK, dicatat dalam, MBRK-nya, kemudian, dijadwalkan sidang, dan sidang. Pihak pertama yang akan ditanya, adalah KPU. KPU diminta untuk menjawab, dugaan-dugaan, gugatan-gugatan. KPU akan menjawab, bahwa seluah akan ditanya, sebagai pihak yang, pengawas ditanyakan. Ini sudah dilaporkan, belum ke kalian. Dan aturannya kalian, yang harus pertama dilaporkan. Kalau sudah dilaporkan, apakah sudah ditindak lanjuti? Iya kan? Itu, dengar kejauhan, baru periksa saksi-saksi. Kita akan menyaksikan, pembelajaran politik, yang sangat penting. Iya kan? Bagaimana, semua itu diperiksa. Dan saya kira, MK harus kita beri kepercayaan, untuk menyedangkan, perkara ini. Bahwa, Hakim MK, tadi sudah disebutkan, di berita kita sebelumnya, bahwa Hakim MK, yang diduga terlibat, dalam pelanggaran etik. Sudah dihukum. Sudah dihukum. salah satu keputusan, sama etiknya adalah, tidak boleh menyedangkan, sengketa pemilu. Betul. Iya kan? Berarti, Hakim Konstitusi, yang tersisa itu, kita harus beri kepercayaan, untuk menyedangkan ini, seadil-adilnya. Bahwa dia adalah perwakilan Tuhan, ya kan? Untuk memberikan keadilan, bagi semua, sehingga, para penelpon kita tadi, terutama ibu yang di Jakarta Selatan itu, bisa menerima, dan berharap, pemilu ke depan, akan punya kualitas, yang lebih baik, dari sebelum-sebelumnya. Yang mungkin masih ada, sedikit menyang, apa ya, ganjel ya, kalau bahasa sehari-hari, adalah, proses menuju pemilu, yang mungkin menurut sebagian orang, ya terang aja, menang, soalnya kan, bisa menggerakkan segenap, alat kekuasaan, untuk memberikan sesuatu, untuk dalam tanda petik, membeli suara. Nah ini, ganjelan-ganjelan ini, akan kira-kira bisa hilang, lepas, setelah MK memutus, atau, masih ngeganjel juga, bagaimana Riz? Kalau nanti misalnya, pihak-pihak yang, apa, mendalilkan adanya kecurangan itu, memberikan bukti-bukti, soal Bansos misalnya, soal apa ya kan, bahwa penyalurannya tidak sesuai, mungkin secara angka, yang diharapkan MK secara kuantitas, tidak bisa dibuktikan, bahwa, tapi, bahwa penyaluruan Bansos itu, memang, bermasalah, berdampak, memang tidak bisa dibuktikan secara angka, tapi, bermasalah, dapat mengganggu, ya kan, ini kan bisa menjadi pembelajaran, untuk berikutnya, bahwa, mungkin, kemudian, para pengambil kebijakan, bisa mengambil, bahwa, ada aturan, baik, yang baru soal Bansos, bahwa Bansos itu, memang diperlukan, kita harus sepakat itu ya, bahwa ada pihak-pihak, saudara-saudara kita, memang memerlukan Bansos, tapi caranya, waktunya, yang memberikan, dari hasil itu, aturan itu berubah, sehingga, tidak ada lagi Bansos, menjelang pemilu, ya kan, itu yang diharapkan, oke, kita tunggu berarti, sama-sama, penetapan KPU hari ini, lalu juga, PHPU-nya seperti apa, dan kita harapkan, kita belajar, menjadi warga negara, yang bertanggung jawab, untuk menerima, apa hasil MK, Aris Fadila, terima kasih, terima kasih, yang sudah hadir tempat ini, selamat pagi, pagi Leo, misalnya suara di jalanan, gugatan di MK, maupun penggunaan hak angket, di DPR, yang ingin membongkar, dugaan kecurangan pemilu, kiranya sama-sama, adalah penunaian hak, yang harus dihargai, dan bahkan dilindungi, oleh negara, kita tunggu sama-sama, saya Leona Samosi, berterima kasih, Anda sudah menyimak editorial, Media Indonesia 1 pagi ini, terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda, selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi, download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih.